Sanajuan pemerintah kota Bandung ngesengawangun tol cahidi seberhalewak anurawan caah di kota Bandung. Musibah caah masih jadi ancaman pikir warga kota Bandung. Upaman abaya di lewak pagarsih. Warga pagarsih ngerahu balukar fungsi tol cahitacan sagimrengna. Dumi eter lewak masih kata rajang caah saban hujan. Lelewak pagarsih kecamatan Astana Anyar kota Bandung mengrupal salah sahiji lelewak anurawan caah saban usum ngiji. Tol cahidi yang diwangun kupamarentah kota Bandung dina emprona tajan mampu ngungkulan caah anuraman karandapan di pagarsih saban hujan ngecerak. Caahan nunarajang lelewak pagarsih ngabalukarken warga disabuderenan nangarahu. Ketua RT di eter tempat, Atik Hidayat Ngeceskin, wangunan tocai ukur kapake disawatarak lelewak pagarsih, tapi ngabalukarken caah ditempat sejen di sabuderen pagarsih. Kawas caah anur karandapan poesenen pas sore sore. Ada solusi lain, agar enggak maksudnya ke pagarsih. Ada barangan terlalu besar lah, memang disini kan daerah bandir, tapi tidak sebesar, sudah ada gorong-gorong airnya gitu. Sebelumnya seberapa meter biasanya? Sebelumnya paling tinggi juga segini, bahkan ya paling maksimal segini lah. Kalau waktu itu sampai disini. Semenjak ada gorong-gorong? Iya, sampai disini juga. Bapak lewat. Bahkan di dalam rumah, Bapak ukur satu meter setengah. Saban hujan ngecerak etel lewak tewoleh, kata Rajangcaahan upang parna nadipagarsih, anung nge-lantaran gen walungan citepus limpas turtang nge-em mengeratus-ratus imah warga di Sapanjang Babantar, Walungan. Warga miharap amarentah kota Bandung segancang nangungkulan etapa sualan caah, turtang nge-evaluasi fungsi tocai. Kukituna caah moal karandapan deidi etal lewak. Yuwana Gurniawan, Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya.